hai oke teman-teman jadi disini saya mempunyai heat electric yang isinya sudah habis jadi saya akan merefil ulang tapi saya menggunakan bahan yang sering kita jumpai dan ini sangat aman kita gunakan nanti teman-teman jadi ini bahan sangat gampang kita jumpai di sini ada daun serai atau batang serai seperti ini kemudian di sini ada minyak kayu putih teman-teman Oke langsung saja langkah pertama kita akan merebus si serai ini jadi kita panaskan atau kita rebus teman-teman ke langsung saja kita eksekusi Oke teman-teman disini lagi proses perebusan jadi kita rebus sampai benar-benar rasa atau wangi dari si serai ini keluar ya teman-teman Oh iya ini saat perebusan di sini saya menggunakan air aqua agar tidak segera akhirnya bisa kita isi di botol heatnya Oke teman-teman setelah terebus seperti ini ini harum dari serai ini sudah mulai terasa kemudian airnya untuk kita tuangkan ke sini teman-teman ke wadah dulu seperti ini jadi yang akan kita bukukan adalah air dari rebusan serai ini oke cukup sedikit tidak usah banyak-banyak kita selesaikan dengan wadah dari hit tadi ini sudah terasa wangi dari serai kemudian disini kita tambahkan minyak kayu putih teman-teman ini ini cairan sangat ampuh untuk nanti kita gunakan mengusir nyamuk teman-teman ini sangat keren sekali oke cukup langkah selanjutnya disini akan kita masukkan ke wadah hit tadi teman-teman ke wadah hit kita isi ulang yang disini jadi ini tinggal dicabut tarik ke atas dimasukkan ke dalam sini usahakan air ini sudah dingin dan air rebusan ini sudah dingin kemudian kita masukkan ke dalam sini oke kemudian langkah sedia kita pasangkan ke sini teman-teman oke jika sudah seperti ini maka ini sudah mantap sekali langsung saja kita colokan nanti di kamar atau ruang tamu terserah teman-teman oke untuk kali ini saya akan colokan ke kamar saya karena nyamuknya juga lumayan teman-teman jadi ini sebagai pengusir nyamuk dan sebagai pengharum ruangan sekaligus ya dari serai ini teman-teman oke teman-teman langsung saja disini saya akan colokan ke kamar oh iya ini saya gunakan di kamar ya teman-teman biar area terapi atau area dari wangi ramu yang sudah kita buat ini terjangkau kalau kita di ruang tamu mungkin terlalu besar area nya teman-teman dan ini sudah juga sangat mantap wangi dari serai dan minyak kayu putinnya langsung terasa ini keluar dari atas ini ya teman-teman ini airnya agak kecoklatan karena ini dari air rebusan daun serai teman-teman walaupun ini sangat sederhana kita gunakan tapi ada kekurangan nya teman-teman saya sudah coba waktu pemakaian selama 8 jam di 5-6 jam itu wangi dari daun serai nya sudah mulai menghilang tapi untuk minyak kayu putihnya tetap terasa teman-teman sampai 8 jam sudah pernah saya coba dan ini lumayan berhasil oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa tekan like dan share sampai jumpa ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih